Tribunas kita mulai memasuki musim penghujan nih, ada beberapa sisi positif loh, salah satunya banyak tanaman menjadi segar dan lingkungan sekitar tampak lebih teduh, tapi ada juga beberapa penyakit yang sering muncul saat musim penghujan. Berikut ini ada 4 penyakit yang sering muncul, salah satunya adalah demam berdarah. Dikutip dari Tribunas, pada saat musim hujan, para orang tua perlu menjaga imun anak-anak, bahkan di saat musim penghujan dapat menimbulkan banyak penyakit, salah satunya adalah demam berdarah, sehingga orang tua perlu mengambil tindakan pencegahan berbagai penyakit. Biasanya, penyakit yang sering menyerang anak saat memasuki musim hujan diantaranya adalah infeksi jamur, sebab infeksi ini sering muncul pada kulit. Biasanya terjadi pada anak yang sering main lumpur saat musim hujan. Demam berdarah atau malaria, nyamuk adalah salah satu penyebab paling umum seseorang mengalami penyakit malaria dan demam berdarah selama musim penghujan. Maka, biasanya muncul penyakit demam berdarah karena terdapat genangan air. Yang ketiga adalah penyakit tipes. Ini juga merupakan penyakit yang sangat umum dan dapat dilihat oleh para dokter selama musim hujan. Gejala tipes ini yang paling umum adalah sakit perut, diare, dan demam tinggi. Tribunas bisa mengatasinya dengan meminum air yang bersih sebab banyak minuman yang telah terkontaminasi. Selain itu, kalian mencuci tangan sebelum makan harus menjaga aturan praktis yang wajib dilakukan. Flu, penyakit tersebut tidak terlalu serius loh tribunas. Namun, jika tribunas mempunyai gejala seperti demam, batuk, hingga kelelahan, tribunas bisa mencegah penyakit pada saat musim hujan diantaranya. Khususnya untuk orang tua, perlu meminta anak Anda untuk selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan menghindari secara teratur. Tak hanya itu saja, kalian bisa mencegah infeksi saat musim hujan dengan minum banyak cairan air putih. Bahkan, jika infeksi semakin parah, tribunas bisa mengunjungi dokter umum untuk melakukan tindakan pencegahan. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih telah menonton!